Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Teh Ira Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang resepnya Tinty Reiner, kayak biasa dari buku Simple & Moistice yaitu Martabak Nganis Bolu Bersara kenapa itu? karena gak tau di belakangan ini saya lagi pengen banget martabak tapi kayaknya kalau beli kurang puas gitu nah sekarang kita coba bikin aja nah, kalian penasaran gak? bahan-bahannya apa aja? yaudah, daripada lama-lama kita lihat aja bahan-bahannya apa aja ya yang pertama bahannya ada 250 gram tepung terigu protein sedang atau tepung terigu super besar baguna kalau merek dari Bogosari itu yang segitiga biru ya ini tepung terigunya 250 gram dan jangan lupa diayak kenapa diayak? karena biar jatuhnya lebih lembut jadi gak ada gumpalan-gumpalan kecil gitu nantinya bahan selanjutnya ada 3 butir telur ini telurnya ada 3 pilih yang ukurannya sedang-sedang atau mungkin yang besar agak besar ya, jangan yang terlalu kecil kemudian bahan selanjutnya ada 15 gram susu full cream bubuk susu full cream bubuknya boleh merek apa aja kalau saya pakai ini yang merek Dengkau ini susu full cream bubuknya selanjutnya kita ada ada gula pasir 30 gram ini gula pasir 30 gram jadi nanti ada 2 macam gula nih yang satu gula halus yang satu lagi gula pasir tapi gramannya beda dan selanjutnya tadi kan gula pasir nah sekarang ada gula halus gula halusnya 50 gram ini gula halusnya 50 gram aku bikin gula halusnya di blender sendiri jadi dari gula pasir terus aku blender karena lagi gak ada gula halus yang apa namanya yang langsung beli dari pasar gitu jadi gak apa-apa bisa diakalin di blender terus setelah gula halus ada juga sorry butter aku pakenya butter butternya 25 gram terus dilelehin dulu ya ini butternya 25 gram yang sudah dilelehin terlebih dahulu kemudian selanjutnya ada garam garamnya pakai garam yang halus itu sih cuma seperempat sendok aja pakai ini ini garam halusnya aku pakai yang Himalayan roasting salt tapi garam biasa juga gak apa-apa sih terus apa lagi tadi yang belum oh iya ada air pastinya buat ngelarutin apa adonannya airnya 300 ml air putih biasa terus selanjutnya ada raji vermipan vermipan ini udah sempet aku pakai jadi aku karetin karetinnya harus agak kencang biar udaranya gak apa namanya gak keluar terus kalau bagusnya sih disimpan di freezer jadi biar rajinya tetap apa namanya tetap aktif gitu nah kalau misalnya ditaruh di luar rajinya kadang suka udah gak aktif kayak gitu jadi better ya kayak gini apa ditutupnya dikaretin kencang terus masukin freezer kemudian ada oh iya lupa tadi rajinya seperempat sendok teh ya kemudian kemudian ini ada baking powder baking powder aku pakai yang merek kupu-kupu bebas sih kalau misalnya kalian punya merek lain juga gak apa-apa cuman kan yang paling banyak di pasaran tuh apa namanya mereknya kupu-kupu selain itu juga harganya murah nah ini pakenya juga seperempat sendok teh kemudian satu lagi selanjutnya ada yang ini soda kue soda kue juga sama aku pakai mereknya kupu-kupu terus apa namanya pemakaiannya nanti 3 per 4 sendok teh selanjutnya sih tinggal toppingnya aja toppingnya bebas banget kalian mau apa aja cuman disini aku mau bikin beberapa varian nih ada nutella ini nutella terus terus ada keju ada serez coklat serez itu terus ada jagung pipil yang udah direbus atau dikukus nanti karena aku jarang banget nih kalau makan apa namanya matabat jagung keju gitu kayaknya enak kayak gitu udah sama ini oh iya susu kental manis susu kental manis nanti buat tambahan topping juga sama margarin margarin nanti setelah matabatnya mateng diolesin margarin biar lebih apa namanya lebih gurih ininya atasnya udah deh bahannya cuman itu aja gampang banget kan gampang banget ini gak mesti di supermarket kalian bisa beli di pasar karena aku beberapa bahannya memang di pasar dan slime itu juga jauh lebih murah ya daripada lama-lama kita mulai bikin aja kita masukin dulu tepung terigunya oke nanti kalian perlu balon whisk balon whisknya nanti buat ngocok apa namanya adunan sama ngocok telurnya aku pakai dua jadi biar gak kecampur-campur sih aku siapin dua balon whisknya ini tepung terigunya pindahin ke wadahnya terus gula halusnya gula halus susu bubuk 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 gak menggumpai oke kita gabungin aja ya lalu 1,4 sendok jarang ini lah kurang lebih ya sama baking powdernya juga baking powdernya perempat juga oke kita alih dulu pakai spatula ini tadi agak ngedumpel gitu penat ini sudah 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 jadi nanti teknik apa namanya gimana caranya biar nanti mata baknya itu bolong-bolong gitu kayak bersarang gitu nanti pas ngaduknya pakai balon whisk itu kayak agak dipukul-pukul gitu sambil masukin air pelan-pelan kayak gitu oke ini kan udah campur ya nah nah jadi gak cara ngaduknya yang kayak dipukul-pukul gitu kayak kita mukul aja sambil masukin airnya pelan-pelan ya terus kalau kawan-pukul dia sampai jumpa hidup 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 Lagi. Sipin lagi. pelan-pelan aja nanti juga apa namanya taruh sendirikan ini gitu tips dari si Tintin tuh ya kayak gini jadi biar ini aku udah pernah praktek tuh sebelumnya tapi nggak dibikin mini kalau ini kan kita mau cetakannya cetakan yang mini aku aku kemarin bikinnya yang langsung kayak di abang-abang mata baki Hai nah ini udah kecampur semua bahan yang tadi kita masukin terus udah kacurnya udah jatuh ini ini nah udah bagus terus kita masukin raginya dulu paginya seperempat sendok teh juga kurang lebih segini kita masukin setelah kita aduk nih ini laginya sama bahan sebelumnya itu kita diemin dulu 30 menit setelah itu baru kita masukin bahan-bahan yang lainnya ya ya udah kecampur semua kita diemin dulu ya 30 menit nanti kita baru lanjut masukin bahan-bahan yang lainnya terus masak nah udah 30 menit sekarang tinggal kita masukin bahan-bahan yang lainnya dan selanjutnya aja kita gering dulu split second life can telurnya dikocok pakai balon wis sama apa namanya gula pasir yang tadi 30 gram itu selamat menikmati diaduk sampai rata aja mungkin nanti buat kalian tipsnya nanti aduknya pakai mangkuknya agak lebih tinggi biar nggak tumpah-tumpah udah aduknya udah kecampur kita masukin keadunannya sambil diaduk nah udah keaduk kita masukin butter yang tadi udah diadak lagi diaduk diaduk bongsu sama soda kuenya 3 per 4 sendok ini kita lagi segini masuk lagi lagi semua bahannya udah tercampur semua bahannya sudah tercampur tadi kan teksturnya pas belum dimasukin telur terus butter sama ya telur sama butter itu kan teksturnya masih agak tentau banget ya Nah setelah dimasukin ini udah lumayan kayak nggak encer banget sih udah pas karena udah sesuai pakarannya oke sudah kita irik bawang gulisnya kasih kiri dulu ngelapihin kita panasin dulu ininya apa namanya syatakan makabok mininya ini aku pakai parangnya syatakan makaboknya nanti lengket jadi sebenarnya nggak usah diolesin sama apa namanya mentega dulu juga nggak papa jadi udah nanti tinggal di luar aja ini tunggu sampai agak panas dulu nanti setelah panas baru kita masukin adonannya adonannya cukup seru centong sayur aja nanti kita ratain gitu biar agak kayak ngebentuk mangkuk udah terus nanti tunggu sampai sampai berlubang gitu ngebentuk sarang setelah itu baru kita masukin gula pasir nah setelah itu kita takat ke topi ini cari yang cekak bagi apa ini udah agak panas kita udah siap buat masukin adonannya jadi apinya kecil aja nanti takut bawahnya gosong oke oke Hai ini karena centongnya apa titik jadi masukin satu setengah apa namanya satu setengah contong kalau centongnya dalam isinya apa cekungannya itu enggak perlu satu setengah satu aja gitu karena kan dia nanti yang lama ya 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 sepanjang selamat menikmati 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 Jadi dikasih margarinnya pas lagi panas-panas kayak gini ya, biar margarinnya mengalat Dioresin Masih Olesnya diratain aja sampe ke samping-sampingnya ya Kalo gak punya cetakan matabak, bisa kok pake cetakan kue lumpur Kan bentuknya hampir sama, atau enggak pake teflon aja Cuma kalo pake teflon, harus bener-bener kayak apinya kecil banget Karena teflon kan lebih tipis ya, dibandingin ini Sebenernya kalo yang matabak kan agak tebel Nah khawatirnya kalo apinya kita salah setting, itu malah jadi gosong Bawahnya tapi atasnya belum mateng Siap, sudah Kita pake bekasih ya, gak apa-apa Kemudian kita taburin Kalo 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 Yang keju, kebanyakin yang jagung karena semangat lagi pengen mengumus, nah yang ini jagung keju, susu Boleh, kalau kalian mau misalnya jagungnya sama coklat, nggak masalah juga, ini kita bikin ya dua versi Oke, satu lagi Jagung coklat Udah, komen lagi dikit Udah, tinggal dikasih susu manis Ini aku pake baguan sendok aja Eh iya, lupa yang nutellanya, nggak di ini ya, bebas lah ya, nanti kalau misalnya ini kasih topeng nutella nggak apa-apa Malah, kelupaan malah, saking pengen jagung yang banyak Sudah jadi, sudah bisa dimakan Hari ini berarti tiga topeng Udah nyapi nutella, padahal nanti kita bikin lagi yang ada nutellanya Sudah Sudah selesai, topengnya udah dikasih semua Nanti masih ada sih sabar, kita bikin lagi Yang penting ini udah jadi dulu Gimana? Gampang kan cara bikinnya Dan matapaknya udah nggak kalah lah ya, sama matapak abang-abang yang hits-hits itu Ya, sekian dulu Kali ini Berbagi resep kali ini Nanti kita coba resep-resep lainnya Masih di bukunya atentertainer juga Ataupun nanti kita rebake atau recooking yang Yang apa namanya Resep-resep yang kira-kira menggiurkan Dan bikin penasaran Oke, sebelum saya pamit Seperti biasa Jangan sampai lupa Subscribe Kemudian Like dan Comment Kalo misalnya kalian mau sharing Misalnya Teh kok ininya gini-gini Boleh Nanti dikomen aja Terus kalo misalnya Teh Aku pernah bikin Tapi kok hasilnya malah kayak gimana gitu Gak keluar lubang sarangnya kayak gitu Yang bulet-buletnya kayak gitu Itu boleh dikomen juga Nanti kita sharing disitu Atau mungkin ada yang bikin lebih bagus dari ini juga hasilnya Pas di baking boleh banget untuk ini Kita sama-sama saling belajar Oke Sudah Sampai ketemu lagi lain waktu Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh